Saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini, bacaan Injil mengingatkan kita pada inti agama Kristen, yaitu agama cinta kasih. Hukum terbesar adalah hukum cinta kasih. Cinta kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernah ada satu kisah yang dapat kita pakai sebagai pengantar khutbah hari ini. Ada seorang rabi terkenal, rabi Yahudi, namanya Hilal. Ditantang oleh orang-orang Romawi untuk berdiri di atas satu kaki sambil menerangkan seluruh isi hukum Taurat kepada orang Romawi itu. Tentunya, orang Romawi itu ingin mengolok-olok rabi ini. Karena dia tahu bahwa hukum Taurat memuat begitu banyak hukum, sehingga tidak mungkin diterangkan dengan berdiri di atas satu kaki. Tetapi rabi itu maju, dia mengangkat kaki yang satu, dia berdiri dan mengatakan, inilah inti seluruh hukum Taurat. Jangan kau lakukan kepada orang lain, apa yang tidak suka kalau orang lain melakukannya kepadamu. Inilah yang namanya hukum emas, mengukur orang lain dengan diri sendiri. Tapi ada hukum emas yang lebih sempurna yang diacarkan Yesus. Tidak hanya jangan melakukan yang jelek, karena kamu tidak suka orang lain berbuat itu kepadamu. Jangan menyakiti orang lain, karena kamu sendiri tidak suka kalau disakiti. Itu bagus, tapi masih negatif. Yesus memberikan hukum emas, hukum kencana yang lebih sempurna. Yaitu lakukan kepada orang lain, apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Jadi, hormatilah orang lain, kalau kamu memang suka dihormati. Cintailah orang lain, kalau kamu memang ingin dicintai. Jadi, itulah yang dikatakan Yesus pada Injil Matius, pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Jadi, aktif. Berbuat baik. Bukan hanya tidak berbuat jahat, tapi berbuat baik. Para saudara yang terkasih, Pada zaman Yesus, ada perdebatan yang panjang lebar mengenai isi inti hukum terpenting dari kitab Taurat. Karena, selain ada 10 perintah Allah, dalam kitab Taurat, ada 613 perintah. Sehingga orang Yahudi merasa dibebani oleh sekian banyak perintah. 10 perintah Allah saja sudah sulit. Dan banyak orang dari antara umat Kristen mungkin tidak hafal. Tidak tahu apa isi 10 perintah Allah. Tapi, orang Yahudi masih punya kewajiban menghafal atau mengikuti 613 perintah. Maka, ada usaha pada zaman itu untuk mencari intinya. Mencari hukum terbesar yang terpenting. Yang menjadi ringkasan dari seluruh kitab Taurat. Jawabannya, ada dua. Sebagian mengatakan perintah terbesar yang menjadi inti dari hukum Taurat adalah mengasih Allah. Tetapi, yang lain mengatakan bagaimana bisa mengasih Allah yang tidak kelihatan. Maka, kelompok lain mengatakan inti dari hukum Taurat adalah mencintai sesama seperti dirimu sendiri. Kedua-duanya ada dalam kitab Taurat. Tetapi, yang satu memilih cinta kepada Allah. Yang lain memilih cinta kepada sesama. Ketika Yesus dicobai oleh ahli Taurat untuk menanyakan pendapat Yesus mengenai hukum yang terbesar. Yang menjadi inti sari. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu. Dengan sekenap jiwamu. Dengan sekenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Tetapi, apa yang baru dalam ajaran Yesus adalah perintah yang kedua. Yang sama dengan itu ialah. Jadi yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cinta kepada Allah tidak bisa dilepaskan dari cinta kepada sesama. Hal ini menjadi amat jelas ketika Yesus dalam Injil Matius pasal 25 berbicara mengenai penghakiman terakhir. Pada akhir zaman, anak manusia yaitu Yesus datang kembali ke dunia untuk menghakimi semua manusia. Kita tahu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Dan ia memisahkan segala bangsa menjadi dua kelompok. Sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Dan ketika Yesus mengatakan kepada orang yang layak masuk surga untuk menikmati kebahagiaan di surga. Yesus memberikan alasan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang benar itu bertanya kepada Yesus. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum dan seterusnya. Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Yang lapar, yang haus, yang sakit, di penjara dan sebagainya. Kamu telah melakukannya untuk aku. Sebaliknya kepada mereka yang tidak layak masuk ke dalam kerajaan Bapak. Dan ketika mereka bertanya mengapa, kapan kami melihat engkau? Yesus mengatakan dengan tegas. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yesus menyamakan diri dengan sesama kita. Kalau kita mencintai dan berbuat baik kepada sesama, itu sama nilainya dengan melakukannya untuk Yesus. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan kepada sesama, kita juga tidak melakukannya untuk Yesus. Pada penghakiman terakhir, tidak ditanyakan kepada kita, gelar-gelar kita, berapa banyak deposito kita, berapa banyak rumah dan perusahaan kita, jabatan apa yang kita miliki. Tapi, bukan. Yang ditanyakan Yesus pada waktu itu, sebenarnya dengan kata sederhana, berapa besar kasihmu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan itu kamu lakukan sama kamu lakukan kepada aku. Para saudara yang terkasih, pernah ada seorang pertapa katolik di Padanggurun yang akhirnya dibunuh juga oleh. Orang-orang Padanggurun yang mengatakan, cinta kasih itu bagaikan hantu. Mengapa dikatakan bagaikan hantu? Apakah cinta kasih itu menakutkan? Bukan. Cinta kasih itu seperti hantu karena banyak dibicarakan orang, tapi sedikit yang melihatnya. Banyak orang yang bicara tentang kasih, tapi sedikit yang melakukan, sedikit yang melihat praktek cinta kasih. Itu kata tokoh ini. Mari kita lanjutkan ekaristi ini sambil mohon kepada Tuhan. Semoga perayaan ekaristi yang kita rayakan setiap hari atau setiap hari minggu. Atau ibadat-ibadat lain yang kita lakukan, pelan-pelan membuat kita mampu untuk mempraktekkan cinta kepada sesama. Sebagai bukti, sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Apalagi pada masa yang amat sulit akibat COVID-19, seluruh dunia sangat dianjurkan menjadi saudara bagi sesamanya. Berkali-kali paus kita menekankan itu, kita bersaudara. Kita punya kewajiban untuk menolong. Semoga kasih kita kepada sesama dapat kita buktikan pada masa yang sulit ini, meskipun kita sendiri juga sedang kesulitan. Tetapi inilah perintah besar yang diberikan Yesus kepada kita. Dan dengan cinta inilah kita nanti akan dihakimi. Semoga kita mampu mempraktekannya. Amin. Kristus mengasihi kita dan mengorbankan dirinya untuk kita sebagai persembahan harum mewangi bagi Allah. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak yang maha kudus, sempurnakanlah karya rahmat dalam diri kami yang telah dimulai dengan penerimaan sakramen ini. Semoga kami kelak kau perkenankan menikmati anugerahmu secara penuh dan nyata yang kini kami rayakan dengan tanda. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta mu. Semoga saudara sekalian dan keluarga, pekerjaan dan pelayanan diberkati oleh Allah yang maha kuasa. Bapak dan putra dan roh kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.